Kali ini cara melepas dan memasang atau cara mengganti seal shock breaker depan Dan cara ini tuh berlaku untuk semua jenis motor ya Langkah pertama, lepaskan bagian seal debunya menggunakan obeng min kecil seperti ini Didorong, hati-hati jangan sampai melukai bibir bottomnya ya seperti ini Dan ini sudah terlepas Selanjutnya, lepaskan bagian kawat penguncinya ini ya Nah, yang bagian pinggirnya ini kan ada celah tuh Nah, ini dicongkel ya, ditarik seperti ini Kedua belah sisinya Sampai terlepas Lalu setelah terlepas, bersihkan terlebih dahulu Ya, karena ini banyak dage-dage dan kotoran yang mendagut disini Selanjutnya, baru kita lepaskan seal shock breakernya ya Dicongkel menggunakan apa aja Namun disini saya menggunakan congkelan ban seperti ini Sebelumnya diganjel dulu, memakai kokolor ya Memakai apa aja lah, cangcut bisa, boleh ya Pampers boleh Yang penting fungsinya itu untuk mengganjel supaya tidak melukai bibir bottomnya ya Selanjutnya, lepaskan bagian ring ganjalannya Lalu bersihkan dan kemudian setelah bersih, pasang lagi ya ringnya Ini yang bagian cembungnya, awas jangan sampai terbalik Ini ditaruh di sebelah bawah ya, karena kalau terbalik ini bisa kokolor yang seringan Berisi ya, berisi saat dipakai nanti motornya Nah, seperti ini ya, dipaspaskan saja Lalu setelah ring ganjalannya terpasang dengan baik dan benar Selanjutnya kita pasangkan bagian seal shock breaker barunya ya Sebelumnya kita kasih pelumasan dulu Disini saya menggunakan oli gardan bekas ya Jangan pakai oli mesin, karena kalau oli mesin itu suka kotor, geleng, hidang ya Nah, setelah dikasih pelumasan Selanjutnya kita pasangkan nih seal shock barunya Dipaskan seperti ini ya Kemudian cabauk sehati jepretnya Seperti itu Lalu setelah terpasang, setelah nyempel seperti ini Selanjutnya kita dorong menggunakan seal shock bekasnya seperti ini ya Dipaskan Nah, dijampeh lah Nah, setelah pas Lalu kita ketruk-ketruk menggunakan palu Menggunakan batu Apa aja yang penting bisa mendorong ya Seperti ini ditakol-takol Namun hati-hati jangan sampai merusak Sampai masuk mentok presisi rata seperti ini ya Dan selanjutnya kita pasangkan kembali bagian kawat penguncinya nih Nah, seperti ini dipencetkan ya Sebelah pinggir supaya mudah saat memasukkannya Lalu setelah itu didorong sampai pas di dudukannya atau di alurnya ya seperti ini Dorong saja menggunakan jari, jempol, menggunakan koret, suluh, parang Boleh ya, yang penting masuk dan tidak merusak seperti ini nih Nah, ini sudah pas Selanjutnya kita pasangkan lagi seal debunya Dicabok sedikit Cepretnya sampai pas seperti ini Nah, ini sudah terpasang dengan baik dan benar ya Kemudian selalu gunakan suku cadang atau sperpat yang asli original Baik original bawaan motor Ataupun original aftermarket ya Yang asli sperpatnya supaya awet, presisi dan tidak musingkan saat proses pemasangan ya Untuk cara pembeliannya Kalian tinggal masuk saja ke akun tiktoknya isme channel Yang belum follow itu tinggal ketik saja isme channel Kemudian setelah masuk Kalian tinggal geser saja ke sebelah kanan Ini ke bagian etalase ya Nah, disini pun langsung muncul nih Berbagai macam underdeal ataupun sperpat ya Dan underdeal sperpat, toolkit, segala macam yang saya tautkan di akun tiktok saya ini tuh Baik sperpat bawaan motor maupun sperpat produk aftermarket Semuanya itu original 100% original ya No WKWKWKWK pokoknya ya Nah, disini sudah banyak saya tautkan Kalian tinggal secros-scros saja Dan langsung check out Jangan kebanyakan mikir ya Dan khusus pengguna tiktok Atau yang nonton video saya ini di tiktok Kalian tinggal klik saja keren yang kuning yang ada di bawah ya Gampang untuk seal shop ini ya Oke, sekian terima kasih Sekitulah Tipe Satma Lanjut ngopi Terima kasih telah menonton!